Kita perempuan jangan terlalu percaya sama laki-laki sekarang Betul Karena mereka hanya memanfaatkan kita Mereka hanya datang menghalangi-halangi kita begitu Kita lebih fokus ke tujuan kita Iya, tujuan utama kita Yang sudah orang tua harapkan kepada kita Oh sering ya Jadi orang tuanya tuh selalu saja menjamu kakak Desi kalau kesana Dan harus sekali untuk mengunjungi mereka di homestay Nama homestaynya tuh homestay Yen terus ya Halo kawan muda, welcome back to Bisik Muda Bincang Asik Bareng Uni Muda Bersama saya Rosita Ronsai Seperti biasa saya tidak sendirian Saya ditemani oleh dua kakak cantik nih Ada kakak Sarah dan kakak Desi Mungkin orang bisa say hi begitu untuk kawan muda yang ada di rumah Halo kawan muda Hai Perkenalkan dulu namanya siapa Perkenalkan nama saya Sarah Mamrasar Asal saya dari Raja Ampat Saya program studi AHI Hubungan Internasional Oke, kalau saya Desi Karunia Oktavia Sentuh Saya Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris Alumi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong Oh iya Tahun 2021 2021 Iya Kali ini kita dapat mahasiswa Uni Muda Lapis itu punya Alumi Alumi Double Nah, denger-tenger nih kakak Sarah Itu kan sebelumnya tuh Bahasa Inggris Terus pindah ke H Bahasa Inggris Itu dia punya Dari mana? Sejak kapan gitu pindah? Semester 4 kah? Semester 1 kah? Atau gimana? Pertama tuh saya masuknya di Bahasa Inggris Bahasa Inggris Itu sama kakak saya, kakak Nona dan kakak Desi Dan kakak Desi Ajak saya untuk masuk Bahasa Inggris Ikut Matras terus Pas mau ikut Matras Prodi Kak Desi minta saya untuk pindah ke Hubungan Internasional Hubungan Internasional? Iya Langsung kau pindah? Iya saya pindah saja Karena Kak Desi bilang itu lebih bagus Itu lebih bagus Kenapa sampai kakak Desi bisa bilang dia pindah ke Hubungan Internasional Padahal dia sudah masuk Bahasa Inggris Sebenarnya tuh waktu itu Terkait juga kakak Desi punya planning-planning kan Dan banyak sekali peluang untuk anak-anak muda Papua Yang punya jurusan Hubungan Internasional Jadi Sudahlah jadinya Karena orangtuanya juga dekat ya sama saya secara pribadi Dan mereka juga banyak kasih saran Kasih masukan dan Tanyakan itu kepada saya secara pribadi Dan saya rasa Oke Nona sudah Bahasa Inggris ya Jadi Ada peluang bagus ini Di Muda juga ada HI Hubungan Internasional Coba-coba juga Untuk masuk HI aja Siapa tahu Ada dapat Pembelajaran untuk pengetahuan yang baru Yang Karena kakak Nona sudah di Bahasa Inggris Kenapa tidak Ada Sarah di HI Betul Jadi Itu sudah Cuman Memberikan Masukan yang kembali Saran kembali dari orangtuanya tadi Jadinya Sudah Sarah merasa Saya mungkin Bisa Mendampingi dia Selama dia Belajar di undi muda Dengan Masukan-masukan saya juga Saya selalu bilang bahwa Dia selalu khawatir nih Masuk HI Gimana nanti Gila macam Tapi saya bilang Trust this process aja Ikuti prosesnya aja Belajar aja Seperti Kakak Nona Kakak Desi Di pendidikan Bahasa Inggris ya Dan ya Puji Tuhan sampai sekarang Sarah sudah semester Empat ya Empat ya Empat di Hubungan Internasional Wesss Tapi itu tuh keren Maksudnya masuk hubungan internasional Dan pada akhirnya Saya dengar info Dengar info-info ini Katanya Menang juara satu Untuk PPAP PPAP itu apa Sarah? Pertukaran pemuda antar provinsi Pertukaran pemuda antar provinsi Iya Dan itu tuh ceritanya Bagaimana sampai Sarah Bisa ikut PPAP? Ya saya tuh Pas malam Tiba-tiba di chat sama kakak Desi Semua tentang kakak Desi Semua tentang kakak Desi ya Pas kakak Desi chat itu bilang Sarah kamu kirim Aku punya KTP Aku punya KTP Dengan Fotokopi Kertu keluarga Iya Untuk kirim ke kakak Jadi saya bilang Iya kakak Lansun saya kirim Saya cuma kirim-kirim Saya tidak tahu Kakak ini mau bawa saya kemana Karena kakak ini Terlalu bilang gitu Saya tidak mau bikin begini-begini Terlalu ada Cuma kakak bilang Aku akan ikut seleksi Jadi sudah Saya ikut-ikut saja Ikut kakak Desi Aku mau Itu tuh di perseleksi dimana kak? Iya Kebetulan Program PPAP ini Kami dari Purnacara Kemuda Indonesia PCMI Itu Alumi Itu adalah Alumi-alumi Pertukan Pemuda Antara Negara Saat ini Program PPAP Atau Pertukan Pemuda Antara Provinsi Itu program yang baru Dari Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Papua Barat Sehingga Proses penyeleksian Dari angkatan pertama tahun kemarin Sehingga Ini syarat angkatan kedua ya Itu Ditangani Dan dijurui oleh PCMI Dari kami Dan saya Wakil PCMI Papua Barat ya Dan waktu itu Saya suruh dia Apply Karena Peserta dari Sorong itu Sedikit Menurut saya Dan saya kira Ini ajang yang bagus Untuk adik-adik ini Melatih Apa yang sudah mereka dapatkan Belajar selama ini Jadi Saya tuh suka sekali Berbagi Diskusi-diskusi Sama adik-adik Untuk Bagaimana Mereka juga terlibat Dalam kegiatan-kegiatan Volunteers yang saya buat Dan Sehingga saya merasa Ruang-ruang ini bagus ya Untuk adik-adik Mereka ada di ajang kompetisi Dan Saya langsung suruh Dia kirim berkas-berkas ya Untuk Saya daftarkan Sebagai peserta Dari Kabupaten Sorong Untuk Pertukaran pemuda Antar provinsi Dan berkas-berkasnya Sudah saya buat Saya Rapikan Dan dia terdaftar Dan ya Puji Tuhan ya Sampai ke Manukwari Dinas pemuda Dan olahraga Memberikan akomodasi Tiket pesawat pulang pergi Dan Mereka menginap Di hotel Satu hari Satu hari Jadi mereka Tiba itu langsung seleksi Dan saya juga Sampai disana Saya bilang Oke guys Berjuang ya Karena saya tidak akan menemani kalian Jadi saya sudah Masuk ke dalam Sudah tidak tahu Menau tentang mereka Di belakang mereka sendiri Mempersiapkan diri Saya tinggal Ya Bertemu mereka Di meja juri saja Jadi Ya sampai Ade Sarah Selama mengikuti proses seleksi Yang panjang Dan begitu Ya Banyak menegangkan Berapa jam itu Berapa jam itu Itu Satu-satu peserta ditanya Jadi Mungkin ada Sekitar Satu jam lebih Satu jam Satu jam Itu berapa orang itu Peserta dari Kabupaten Sorong Kan kita yang pertama Ditanyakan Jadi Kita ada 8 orang 8 orang Terus satunya Sudah duluan Kita 7 orang baru Masuk untuk Kalau dari Kampus Suning Muda Itu ada berapa orang Besertanya Ada Ada alumni juga Ada alumni juga Alumni boleh Iya Alumni yang cukup umur Itu karena program ini kan Pemuda ya Program pemuda Jadi Ada teman angkatan saya Rain Lobat Dia juara 3 Pertukaran Pemuda antar provinsi Untuk Laki-laki ya Dan kuota laki-laki Dia juara 3 Juara 3 Kita dari Sorong Ada 8 orang semua Dan Dari Uni Muda Ada Fania Putri Filinditi Dia dari pendidikan bahasa Inggris juga Dan dia ranking 5 Untuk PPAN Pertukaran pemuda antar negara Kayak Korea Wih Korea Tahun ini kan Korea Satu kuotanya Jadi Ya Cuman PPAP dan PPAN Beda programnya Cuman Sarah Dia bilang Lebih tertarik Dan mau Belajar dulu Tentang Community Development Jadi Program PPAP ini Lebih ke pengembangan masyarakat Jadi Sarah Mau belajar Bagaimana Buat program-program Di masyarakat Dan ini langsung Tingkat nasional Dan Targetnya Mereka akan ke Sumatera Atau tidak ke Kalimantan Jadi belum diumumkan Mereka mau kemana gitu Belum Jadi Kuota pesertanya itu Dua orang Jadi Sarah Untuk Juara satu putrinya Sedangkan Juara satu putranya Itu Marselius Alomgear Dia dari Manukwari Dia juara satu Dan nanti mereka berdua Pasangan Oh mereka berpasangan Entah Sarah yang ke Kalimantan Atau Sarah yang ke Sumatera Atau Dianya yang ke Kalimantan Atau ke Sumatera Jadi antara dua tempat itu lah Iya Dua tempat itu Kayaknya mereka terpisah ya Kalau yang saya dengar-dengar Tentang program PPAP Dari Alumi sebelumnya Tapi itu sudah diumumkan ya Tidak kakak Maksudnya tanggalnya kapan Bulan kapan Ini bulan Mei ya Juni Jadi Juni itu mereka akan ada PDT Tapi sekitar tanggal 20an Kayaknya mereka langsung Akan berangkat Dan programnya itu selama satu bulan Satu bulan Satu bulan Kegiatan pengembangan masyarakat ya Berarti satu bulan ke luar Ke luar Jadi mereka akan Kalau kegiatan program PPAP Dari sosialisasi Alumi yang saya ikuti Itu mereka akan melakukan aktivitas Kayak KKN ya Kayak mahasiswa KKN Tapi Mereka itu pergi kayak Suatu desa Suatu tempat begitu Untuk cari Apa sih potensi dari Desa tersebut Yang bisa mereka kembangkan ya Jadi disitu mereka diuji Bagaimana mereka Berguna di suatu tempat ya Jadi kayak sebelas-dua belas gitu Pak Ya Sebelas-dua belas sih Kayak KKN Jadi Cara siap-siap Karena memang community development-nya Sangat baik ya Dia sangat aktif Dan terlibat juga Di rumah belajar yang Kakak Desi sendiri Kalau tadi kakak kita sebutkan Maksudnya sebelas-dua belas dengan KKN Berarti Kalau KKN kan Maksudnya Berkelompok Satu tim Tapi ini sendiri Itu benar-benar sendiri di sana Nanti mereka akan tergabung Karena ini Kegiatan nasional Jadi Ada pemuda-pemuda Dan provinsi lain juga Yang akan Mereka sama-sama Kayak kontingen Indonesia yang ada Jadi Nanti mereka Akan ada di satu kampung Tapi mereka akan tinggal sama orang tua angkat Entah itu Kepala Distrik Atau Pak RT Atau Mungkin Bupatinya Jadi itu Nanti di programnya PPHP ya Kalau Kakak Desi lebih tahu banyak PPN Kalau PPHP Kakak Desi tidak tahu ya Ini program baru Antar-antar negara aja Kalau provinsi beda ya Kalau Sarah gimana? Siap kok belum nih? Siap-siap Ini masih pemberkasan atau gimana Kak? Iya Karena dia terpilih Jadi ada beberapa berkas yang harus dia lengkapi Lengkapi lagi Iya Jadi Seperti mungkin surat izin orang tua Mungkin Sama surat keterangan belum nikah Belum nikah Terus SKCK-nya Ada beberapa berkas pemberkasan Yang mungkin kita akan Minta di kampus Seperti Transkip Akademiknya Seperti begitu Atau Kalau bisa Ada surat rekomendasi juga Jadi Lumayan banyak Ada punya surat-surat untuk pemberkasan Nah Kegiatan kementerian ya Tapi memang kan Kemarin tuh Maksudnya Depo surat-surat untuk pergi ke Monokwari itu kan Cuman KTP Sama Kartu Keluarga Serius Cuman dua itu saja Kak Untuk bisa ikut ini Iya Sebenarnya ada form pendaftaran ya Yang saya kirimkan untuk dia isi Makanya Sebenarnya ada Beberapa persyaratan Yang harus dilengkapi Yang harus dia lengkapi Tetapi Karena Apa Terburu-buru deadline ya Jadi Kakak minta itu saja Terus Isi formulir Isi formulir Lalu dia kirim balik formulirnya ke saya Lalu saya minta foto Terus Akhirnya saya Print sudah Dan daftarkan ke PCMI Untuk menjadi Peserta PPAP tahun 2023 Peserta seleksi Dan ya Dia bergabung sama teman-teman Dari Tujuh orang lainnya Dari Kabupaten Dan Kota Sorong Berangkat ke Monokwari Dan ikuti seleksi Di sana Tapi keren loh Sampai akomodasi Dibayar Tiket pulang pergi Sampai hotel Benar Keren Bagaimana sih rasanya Jadi juara satu Kayak rasa Tidak percaya Tiba-tiba Tiba-tiba Saya kan cuma di sana Pas dibaca Yang juara-juara Terus Teman-teman dapat Saya bilang Ya bersyukur Begitu Kita bisa pulang dengan juara-juara Biarpun juara empat Intinya kita dapat Kan Kakak Desi yang ambil kita ke sana Setidaknya kita Bisa menyenangkan Kakak Desi Bisa kasih bangga dia Ya Jadi Kalau Itu Kakak Desi Ya senang Ya senang juga Karena Satu sisi Kakak juga bangga Sama mereka ya Di sana mereka sudah Berusaha Berusaha Semampunya mereka Karena Keputusan kemenangan Kita berunding Ya kita Betul-betul Dan ya sangat Prosesnya juga sangat Makan waktu Juri-jurinya sangat Buat gugup Tegang Dan kampur aduk ya Mereka punya pikiran di sana Kayaknya tidak stabil Tapi puji Tuhan Sarah bisa mendapatkan Juara satu Dan bangga sekali Dan semoga Dapat ilmu di program Dan kembali Melayani adik-adik Di rumah-rumah belajar Yang sudah Sarah rintis Dengan Kakak Desi saat ini Amin Oke Kak Desi Kemarin saya dengar-dengar nih Katanya Sarah Ada bikin tulisan di Radar Sorong Tulisan di Radar Sorong Itu tuh Maksudnya bagaimana Dia punya awal mula tuh bagaimana Awal mulanya itu Kita dari kampus Prodi Hai disuruh sama Ibu Naya Mata kuliah politik Mata kuliah politik Kita disuruh buat opini Terserah mau opini apa saja Tapi Saya tuh Buat judulnya tentang Perempuan dan politik Perempuan dan politik Iya Oke Terus saya Saya ceritakan yang inti-inti saja Cerita saja Cerita saja Saya Saya tulis Saya tulis Opininya Tentang perempuan Jadi Kita perempuan Jangan terlalu percaya Sama laki-laki sekarang Betul Karena mereka hanya Memanfaatkan Memanfaatkan kita Mungkin Di saat Kebanyakan Ananda sekarang itu Ananda laki-laki Ananda Papua Kebanyakan ya Mereka tuh hanya Mungkin Di saat Mereka mabuk-mabukan Terus Chatting perempuan Sinis Untuk Semarang-semarang gitu Untuk minta ketemuan begitu Setidaknya Jangan kita ikut ya Karena Mereka bisa Jangan ikut ya Mereka bisa merusak Masa depan kita Orang tua sudah capek-capek Kasih kita kuliah terus Mereka Hanya datang Menghalang-halangi kita begitu Jadi untuk kita Perempuan jangan terlalu Percaya dengan Mulut laki-laki Janji-janji laki-laki Jantung Percaya Jangan dipercaya Iya Karena dong hanya Tipu-tipu kita gitu Kita lebih fokus ke Tujuan kita Iya tujuan utama kita Iya Yang sudah orang tua Harapkan kebanyakan kita Betul sekali Tapi maksudnya tuh gini Bisa masuk ke radar soroh Itu sebenarnya Kau sudah tahu kah belum Ibu Naya nih mungkin Ibu dia sudah Memang niat Ke radar sorong Atau sudah dikasih tahu Spil duluan Nanti anak-anak Tugas akhirnya tuh Saya bakalan bawa ke radar sorong Atau Ibu tidak kasih tahu Ibu tuh tidak kasih tahu Terus Ibu nih bahaya sekali Mereka sudah Mereka semua sudah kumpul Terus Saya paling terakhir Paling lama kerjanya Tapi saya bikin Semoga ibu terima Karena Saya lambat kerja ya Jadi terus Saya kirim Ternyata masuk juga Ternyata masuk Di radar sorong Ibu tiba-tiba Saya chat belan Sarah Minta fotonya dong Terus Saya juga nggak tahu Jadi kirim saja Sapa foto Kau ternah kirim foto selfie tuh Tidak Ibu minta foto yang di kampus saja Jadi terus Saya kirim foto saya Ternyata Ternyata langsung Ibu kasih ucapan di grup Selamat Sarah Bisa-bisanya Kaget-kaget langsung sudah masuk saja Dengar-dengar nih kawan mudang Kakak Sarah nih Dung punya keluarga Ada bangun homestay di Raja Ampat Kakak Desi pernah ke Raja Ampat Kedung punya homestay Oh sering ya Jadi Orang tuanya tuh selalu saja menjamu Kakak Desi Kalau kesana Dan harus sekali untuk mengunjungi mereka di homestay Nama homestaynya itu homestay Yen Terus ya Jadi Kakak Desi juga suka promosi di Instagram Kalau pergi ke TikTok Karena Ya mereka Sering sekali Kalau Kakak Desi kesana Itu pasti Bapaknya sudah cari ikan Di laut Untuk Ini Kakak Desi Ini ikan besar Ini anak perempuan Sangat-sangat dihargai Dan Kakak Desi tuh merasa Di Raja Ampat tuh tempat Yang paling the best Khususnya di keluarganya Sarah Bapak mamanya tuh sangat menerima Dan Ya itu tempat The best place untuk healing sih Yes Itu tuh di Raja Ampat sebelum mana Kak? Ya Kakak Sarah sebelum mana? Di Di WG Selatan WG Selatan Di Kepulauan Gams itu Kepulauan Gams itu Itu di samping maksudnya? Di sebelah kampung harus naik perahu lagi ke sebelah Perahu lagi ke sebelah lagi Dekat resort Itu Ada orang Eh dari Apa Eh Holandia Pulau resort di sampingnya Iya Hmm Jadi kita di sebelah Jadi dong punya resort Dan di sini Kamu punya homestay Mereka paling unjung Kita di ujung Jadi baku tetangga saja Buku tetangga saja Buku tetangga saja Tidak Tapi kalau misalnya Ada tamu begitu Dari luar Orang-orang luar Bule gitu Misalnya mereka berkunjung Itu Sarah bagaimana? Maksudnya ambil peran bagaimana begitu di rumah Maksudnya di homestay Di homestay Bantu mama masak Terus Mama dan Bapak juga bilang Aku juga harus ke depan bicara dengan tamu-tamu Masa kakak Nona dengan kakak Desi saja bisa Jadi saya juga belajar-belajar sedikit Jadi ke depan cuma Hai Nice to meet you Begitu Tapi Bapak itu paksa-paksa untuk Ngobrol Ngobrol Biar mereka senang Bicara-bicara Tapi saya juga cuma belajar sedikit Jadi yang saya tahu Yang saya bicarakan saja kepada mereka Iya betul sih Maksudnya Terlalu paksa juga Mereka tanya balik lagi Maksudnya kalau kau jawab Yes no Yes no Ini kakak Desi dan kakak Nona Tanggapan bagaimana? Kita jawabin no saja Yes no Berarti kakak Desi ini Maksudnya Kalau kakak Sarah bilang Kakak Desi juga bantu-bantu di homestay Berarti kakak Desi benar-benar Ke homestay Ke sana Dan bantu kakak Nona Iya Kalau kadang Ada Orang mereka Ada kayak miskomunikasi Atau Seperti Mungkin Mereka punya tamu yang datang Mungkin suka Vegetarian Suka makan vegetarian Oh dong komen Mereka suka konfirmasi Mereka punya makanan Mereka mau makan apa saja Itu suka telepon Tanya kakak Desi Jadi nanti saya bicara sama turisnya Mereka mau berangkat Mereka mau berangkat Atau keluar dari homestay Jadi sampai ke pembayaran-pembayarannya Juga sering bantu bapak mamanya di homestay Tapi saya curiga nih Jangan-jangan Gara-gara homestay Bikin sampai Sarah disuruh masuk bahasa Inggris Padahal dia sebutan sekali nih Baru mama bilang Dia harus masuk bahasa Inggris Yuka tidak nih Iya sih Mas Pety Paula ya Tapi saya juga lebih bersyukur lagi Biar tahu bahasa Inggris Biar tahu Biar di kampung saja Bantu mama dan bapak itu lebih bagus Biar bisa sekolahkan adik-adik Oke tadi kan saya sudah tanya tentang Program studi Yang kenapa harus pilih bahasa Inggris Terus masuk ke hubungan internasional Sekarang saya mau tanya ke Sarah Kenapa sampai memilih kampus Uni Muda Sorong? Saya memilih kampus Uni Muda Sorong itu karena Saya tuh pertamanya saya lihat Saya punya kakak Nona Dia punya kakak Eh dia punya teman Teman kakak Desi Itu kakak Desi lagi Ada kakak Desi Terus-terus kan Mas kakak Nona tuh cerita Eh Sarah aku lihat seperti teman Dia bisa ke luar negeri Itu tuh langsung kayak Aduh saya juga pengen Itu langsung Iya Saya juga pengen Saya bilang Aduh Nona Saya idola sekali sama kakak Desi Saya idola sekali sama kakak Desi Saya ingin kayak kakak Desi Jadi langsung saya bilang Eh sudah Nona Antara saya saja Biar saya masuk di Uni Muda Uni Muda tuh bisa ke luar negeri Langsung pikiran untuk Aduh saya harus masuk Uni Muda sudah nih Mungkin itu salah satu jalan Untuk bisa ke luar negeri Jadi kalau kawan muda Kamu beri ke luar negeri Atau antar provinsi Kayak kakak Sarah nih Sama kakak Desi Kamu tinggal masuk Uni Muda saja Kamu pilih-pilih lain Yang penting Kalau kamu masuk tuh ada kakak Desi Kamu tahu kakak Desi Kamu bisa Langsung Masukkan Langsung disurut Kaget-kaget bangun tidur langsung Eh kakak Desi sudah chat Ada besok berangkat nih Iya Tuhan Saya kalau tidur baru bangun Dapat chat begitu Langsung Kakak Desi memang Iya Malam tuh saya sudah tahu Mimpi buruk Pagi-pagi langsung dapat chat begitu Langsung Memang keren sekali Next Paling terakhir Ini paling terakhir sudah Dari kakak Sarah dan kakak Desi Mungkin ada pesan untuk mahasiswa dan teman-teman Dari kakak Desi Atau mungkin dimanapun dong berada Bisa ada pesan untuk dorang Dari saya Teman-teman kalian harus banyak belajar Terus kalian juga harus banyak belajar dari kakak Desi Karena kakak Desi ini orangnya paling pintar ya teman-teman Bisa ke luar negeri Jadi saya juga belajar dari kakak Desi Teman-teman harus belajar dan masuk Uni Muda Untuk bisa ke luar negeri dan provinsi lainnya teman-teman Itu saja dari saya Mungkin dari kakak Desi Pesan untuk semua mahasiswa Papua yang berlagi menimba ilmu di Uni Muda Kalian harus menjadi mahasiswa yang punya intelektual Yang punya jiwa sosial tinggi Teman-teman yang peduli sama hal-hal yang terjadi di situasi kita di Papua Konteks kita di Papua Sehingga kita punya fokus belajar untuk bekerja itu bisa untuk ke masyarakat juga Tadi misalnya kita fokus utama untuk oke lulus untuk kerja Oke kita cari uang Berarti benefitnya untuk kita sendiri Nah kakak Desi mengajak teman-teman untuk ayo kita berjiwa sosial yang tinggi Untuk bagaimana kita sebagai pemuda melihat hal-hal yang ada depan mata kita Dan kita bisa melakukan satu langkah kecil untuk mengurangi dampak-dampak yang lebih besar Yang seperti saat ini kita lihat Kalau isu pendidikan lagi high Mungkin kita sebagai calon-calon guru di Uni Muda bisa menyikapi persoalan tersebut Dengan melakukan satu perkumpulan-perkumpulan Melakukan suatu pembelajaran-perbelajaran Membina adik-adik kita di lingkungan kita Itu sangat penting, itu langkah yang paling penting Kakak Desi tidak pintar, tidak cerdas juga Kakak Desi sangat berusaha Sangat berusaha keras Karena tidak ada yang instan Semua butuh perjuangan Dan doa, dokumen dari orang tua Jadi teman-teman tetap berusaha Tetap belajar dan baca peluang ya Teman-teman karena Kalau teman-teman bisa memanfaatkan peluang Itu suatu hal yang luar biasa akan teman-teman dapatkan Jadi kakak Desi selalu memanfaatkan peluang-peluang itu Ada pertukaran pemuda antar negara, ikut Ada pertukaran pemuda antar provinsi, ikut Apa saja ajang-ajang kompetisi yang mau teman-teman ketahui Teman-teman ikut Itu bisa menjadi suatu hal yang mendorong teman-teman Untuk mencoba hal-hal baru Dan bisa ada challenge tersendiri untuk teman-teman menyelesaikan hal-hal itu Jadi fokus utama teman-teman tetap belajar Dan berguna untuk masyarakat di lingkungan teman-teman secara pribadi Dan ya sukses selalu ya Untuk mahasiswa unimuda seluruhnya Amin Amin Nah kawan muda tadi itu pembahasan kita dengan kakak Sarah dan kakak Desi Bagaimana kakak Sarah bisa mendapat juara satu Bagaimana persyaratan nanti kesana dibantu oleh kakak Desi Yang kita sendiri tahu dia adalah kakak idola Kita tahu kakak idola seperti apa Ngomong-ngomong saya juga kakak idola Waktu itu Sekarang tidak Masih Nanti gak buat kakak Nah kawan muda tadi pembahasan kami Bagaimana nih kawan muda seru toh Seru kata apa sih serulah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Aku Suarsiel Unimuda Serong Salam sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax